Ya kita berjumpa lagi di pergolahan online kali ini kita akan membahas tentang masalah keperawatan yang lazim ditemui di area keperawatan jiwa yaitu waham atau bahasa medisnya adalah delusi jadi masin yang dirawat di bangsal jiwa adalah masin yang dia mengalami gangguan jiwa berat gangguan jiwa berat tentunya dia harus perlu dibantu oleh dokter, merawat dan juga dia harus minum obat selain diberikan terapi-terapi modalitas yang diperlukan banyak sekali masalah-masalah keperawatan di area keperawatan jiwa kemarin kita sudah membahas tentang masalah psikososial kali ini kita sudah usun ya sudah sudah mengarah ke jiwa murni pembahasan kita yang pertama adalah tentang delusi atau waham apa itu delusi? sebelum kita membahas delusi tentang nanti kita belajar tentang respon neurobiologis jadi tentang respon neurobiologis ada yang adaptif pertangan dan juga maladaptif atau terganggu yang pertama adalah yang adaptif ya manusia yang normal maka dia akan pola pikirnya bagus kemudian juga rasional logis artinya sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan nilai-nilai budaya yang diterapkan di masyarakat kemudian persepsinya akurat kemudian persepsinya akurat persepsinya akurat artinya ya benar kalau dia mendengar sesuatu ya benar-benar ada sumbernya persepsinya akurat kemudian yang adaptif berikut adalah emosi sesuai jadi kapan dia marah kapan dia sedih kapan dia mungkin merasa tidak nyaman ya sesuai dalam kondisinya ya ketika dia mungkin mendapat sesuatu yang menyenangkan ya dia akan senang tapi ketika dia mendapat sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan ya atau membuat kecewa dia akan sedih artinya sesuai ya dan individu tersebut masih bisa mengontrol meskipun sedih ya tidak sedih berkepanjangan marah ya tidak marah ya berkepanjangan ya sesuai kemudian yang adaptif berikutnya adalah tingkah lakunya tepat jadi dia berperilaku juga sesuai ya mungkin dia pakai baju ya pas kemudian dia beraktifitas juga tepat ya dan tidak membayakan diri dan orang lain kemudian hiponosialnya hiponosial juga bagus ya dia mau berinteraksi dengan mungkin banyak orang kalau yang tidak bagus ya dari bawah misalkan isolasi sosial ya dia tidak mau berinteraksi kalau menarik diri itu masih besar interaksi tapi dengan penangan yang terbatas ada pasien yang dia mau berinteraksi dengan hanya satu orang jadi kelompoknya kecil atau benar-benar yang mau adaptif ya isolasi sosial dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain dia menyendiri kemudian juga tidak mau diajak berinteraksi kemudian yang berlakunya tidak terorganisir ini juga mal adaptif ya mal adaptif banyak sekali contohnya lah pasien jiwa banyak yang mengamuk mungkin merusak ini juga tidak terorganisir berjalan mandir-mandir itu juga tidak terorganisir artinya pasien tidak bisa mengatur perlakunya kemudian tidak mangkuk emosi atau emosinya tumpul jadi pasien kadang diberikan suatu stimulus dia tidak bisa merespon emosi dengan tepat atau emosinya berlebihan juga yang mal adaptif kemudian di segi persepsi kalau pasien yang mal adaptif adalah dia halusinasi saya yakin sudah tahu deh halusinasi apa jadi melihat sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak ada wujudnya kemudian yang akan kita bahas di pertemuan kita adalah tentang delusi delusi atau jadi lawan ketanya adalah pikiran logis berarti dapat kita simpulkan delusi atau ham pikiran tidak logis paham ya oke maksudnya saja jadi waham atau delusi adalah kepercayaan yang salah kepercayaan yang salah yang sangat kuat pasien begitu yakin dengan kepercayaan tersebut tetapi kepercayaan tersebut berlawanan dengan kenyataan serta berlawanan dengan budaya setempat jadi dapat dikatakan juga bahwa keyakinan yang tidak sesuai artinya tidak tetapi pasien tetap dipertahankan keyakinan tersebut dan sulit untuk dirubah secara logis oleh orang lain karena begitu percayanya pasien terhadap keyakinan yang salah tersebut itulah adalah waham apa sih sinis-sinis waham nah sebelum itu kita membahas tentang fase-fase waham dulu ya bagaimana waham itu sampai terjadi begitu ya jadi fase-fase waham ini ada yang pertama adalah fase life of human ini biasanya adalah karena seorang individu itu tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya baik secara fisik maupun psikis secara fisik biasanya terjadi diawali oleh karena individu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ya misalnya karena terbatasan ekonomi dan juga karena atau sosial yang mungkin dianggap rendah dan sangat terbatas biasanya kalian sangat miskin ya dan juga menerita jadi keinginan dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong untuk melakukan kompensasi yang salah terbatas jadi pertama adalah karena masjen kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah itu dia masuk ke kedua fase lack of self-esteem jadi karena tidak adanya pengakuan dari lingkungan dan tingginya kesenjangan antara safe ideal dan safe quality artinya ideal dirinya dengan kenyataan pada akhir dirinya atau harapan yang terlalu tinggi pada dirinya serta terlalu yang tidak terpenuhi sedangkan 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 lingkungan sudah melampaui kemampuannya jadi dia merasa harga dirinya eh turun atau rendah kemudian masuk ke fase kontrol internal eksternal jadi disini pasien sebenarnya ingin mencoba berpikir rasional bahwa yang ia yakini ataupun yang ia katakan kebohongan untuk menutupi kurangannya jadi di fase awal kan dia sebagai kompensasinya dia menyakini yang salah di fase ini sebenarnya pasien ingin ini berpikir rasional tapi ada sesuatu yang sangat berat yang pasien tidak bisa menanggungnya karena beratnya itu ya pasien ingin untuk diakui yang juga dianggap penting dan diterima meninguan menjadi prioritas sanang hidupnya karena memang kebutuhannya dia tidak penuh tersebut itu artinya fase keempat adalah fase environmental support disini kadang juga paharuling juga bisa artinya keyakinan pasien tersebut lingkungan mendukung padahal tidak sesuai dengan kenyataan akhirnya dia masuk ke fase komforting dimana pasien merasa nyaman dengan keyakinan tersebut dan pasien mulai membenarkan apa yang diyakini tersebut kemudian terakhir adalah fase improving disini pasien sudah dikuasai oleh keyakinan sehingga keyakinan yang salah satu sudah membakas di jiwa pasien sehingga apapun dari mungkin ada orang lain yang mengoreksi pasien tidak bisa artinya dia sudah terlalu yakin dengan keyakinannya nah oke masih macam-macam dilusi atau waham yang sering dialami oleh pasien yang pertama adalah waham curiga atau persekutori disini pasien sangat yakin ya bahwa ada mungkin orang lain yang akan mencelakai dirinya misalkan dia mengatakan ada teman atau keluarga atau tetangga yang akan bunuhnya padahal sebenarnya tidak ada tapi pasien begitu mempercayai hal tersebut yang sering yang sangat sering ya dialami oleh pasien gangguan jiwa ini juga ada waham grandius atau waham kebesaran disini pasien merasa yakin bahwa dia punya nilai punya kekuasaan dan juga identitasnya tinggi gitu misalkan saya adalah seorang artis atau saya adalah bungarno misalkan waham itu adalah rakyat saya dia merasa seperti itu waham kebesaran kemudian waham ilistik jadi pasien merasa dirinya sudah mati tidak punya harapan dia merasa sudah tidak ada di dunia ini ini kemudian waham somatik jadi pasien sangat yakin bahwa dia sangat jelek somatik atau merasa yakin bahwa dia mungkin tubuhnya ada jajat padahal tidak ada sematik sematik dia mungkin ganteng tapi kadang juga pasien saya tidak bagus padahal tidak jelek amat kemudian waham religius atau waham agama ini juga sering terjadi pada pasien jadi merasa dirinya adalah nabi merasa dirinya adalah utusan Tuhan bahkan pernah saya mengalami ada pasien yang merasa dirinya adalah Tuhan ada saya pernah mengalami bahkan ketika saya debat pun dia masih ngeyel kalau Tuhan maka kamu ciptakan sesuatu dia tidak bisa kan tapi tetap dia merasa ngeyel kemudian waham referensial merasa dirinya bahwa TV artikel atau dia mendengar radio atau lirik lagu itu diarahkan pada dirinya jadi waham referensial satu lagi ada waham yang 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 adalah waham magic mystic waham magic mystic ya pasien merasa dirinya adalah mungkin punya kekuatan magic ya dan mistik contoh kasus yang paling ini sumanto itu ya sumanto dia memakan memakan mayat ya memakan ya yang sudah meninggal karena dia merasa dengan makan mayat dia akan menjadi sakti itu waham magic mystic ini juga ada pasien ditempat saya ya dia bisa itu ya bisa naik ini tembok kayak cecek ini saya melihat sendiri jadi bisa dia juga merasa dirinya orang sakti nah dalam dilusi ini kadang bisa disertai ada yang talk broadcasting pikirannya disiarkan jadi salah-alah dia merasa apa yang dia yakini itu disebarkan orang lain tahu semua kemudian ada talk insertion jadi dia merasa pikirannya adalah bukan milik dia tapi adalah milik orang lain yang dimasukkan dalam pikiran mereka jadi seolah-olah misalkan dia lihat TV seolah-olah TV itu masuk dalam pikirannya untuk insertion atau talk withdrawal jadi pikiran mereka kadang seperti merasa dipindahkan dari kepala mereka dan juga ada disertai dengan takut pada setan ini pertama perawat menunjukkan tujuan maksud tindakan jadi sebelum kita menolong interaksi dengan pasien sampekan dulu tujuannya tujuan atau tindakan kita ke pasien jangan langsung kita jangan mau melakukan injeksi langsung pak buka pak miring jubrit maka tunjukkan tujuannya kita mau sini mau melakukan tindakan menyuntik tujuannya adalah ini prinsip kedua adalah perawat menekankan perasaan klien membicarakan tentang perasaan masien gimana perasaan bapak kelihatan takut, kelihatan cemas orah kita berkecang-kecang terhadap kecemasan bapak atau mungkin bapak kelihatan murung seperti itu tidak membicarakan tentang materi delusi itu penting ya coba kalau kamu tidak percaya ya saya pernah ya ngobrol tentang materi delusi masin materinya adalah dia merasa dirinya nabi saya debat ya dari pagi sampai agak siang tentang kalau materinya saya kalah itu kalau secara logis ya saya menang harusnya pokoknya ya bukan nabi kalau nabi punya kitab nabi punya ini sudah saya lakukan ke realitas tetap pasti tidak bisa di kalahkan pokoknya ya saya nabi jadi jangan bicarakan tentang materi delusi boleh kita sedikit untuk mengimprove artinya mencoba mengbarui ke realitas tapi ketika itu osin tambah yakin ya jangan di debat dulu ya dan lakukan aktivitas untuk distraksi atau mengalihkan perhatian misalkan kamu sudah makan atau belum ya distraksi namanya kemudian ini contoh ya contoh ngobrol ini ada bahwa mencuriga tadi kita tadi prinsipnya ya masih ingat ya misalnya ini bahasa yang mengatakan semua orang seperti orangmu seperti anggota intel akan mengejurkan saya maka kita bisa menjawab saya tidak akan menyakiti Anda pikiran bahwa orang akan menghancurkanmu berarti sangat menakutkan jadi kita menekankan keperasaan pasien bahwa pikiranmu yang mengatakan ada orang yang akan menghancurkanmu ya mesti bisa sangat menakutkan berarti kita fokuskan keperasaan takut pasien ya ada lagi contoh lagi ini ini pasien yang mengatakan aku lihat dokter disini dan mau membawa keluar dan menghancurkanku maka perawat bisa menjawab benar dokter akan kesini tapi untuk melihat kamu dia ingin berbicara denganmu tentang penanganannya apakah kamu merasa tidak nyaman berbicara dengannya di ruangan harian jadi disini kita tetap menekan perasaan pasien kenyamanan berbicara dengannya juga tujuan dokter melihat kamu sampaikan jadi dokter ini bukan menyakitimu tapi dia akan melihat kamu dan kamu juga merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan dokter jadi meskipun tidak boleh mendapat mengenai dialusi ya klarifikasi misintervelasi misintervelasi juga dapat digunakan ya klarifikasi bahwa dokter ini atau kita tidak akan menyakitimu untuk klarifikasi interpretasi pasien oke kita masuk-masuk ke strategi perlaksanaan jadi tujuan strategi perlaksanaan pada pasien maham adalah yang pertama pasien diharapkan mampu untuk dapat beronoterasi pada realita secara bertahap kemudian pasien dapat memenuhi kebutuhan dasarnya pasien yang memperintraksi dengan orang lain dan lingkungan kemudian pasien menggunakan obot dengan prinsip lima benar ini contoh SP1 yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kekait masien kemudian diharapkan dengan kontak realita latih pasien untuk memenuhi kebutuhannya dan masukkan dalam data kegiatan masien kemudian SP2 tindakan kita adalah evaluasi kegiatan yang lalu SP1 identifikasi potensi kemampuan yang dimiliki pilih dan latih potensi kemampuan yang dimiliki masukkan dalam jadwal kegiatan pasien SP3 evaluasi kegiatan yang lalu buat SP1 dan 2 memilih kemampuan lain jika ada pilih dan latih potensi kemampuan lain yang dimiliki dan masukkan dalam jadwal kegiatan harian ini SP dan SP4 adalah tentang ini ya obat men SP keluarga ada SP1 2 dan 3 jadi pentingnya kita memberikan SP pada keluarga adalah biar keluarga tahu permasalahan pasien jadi ketika pasien mungkin bicaranya ngawur namun wahamnya keluarga tahu cara ngomongnya cara merawatnya seperti itu menimplementasinya apa tindakan kita SP1 adalah kita minum hubungan yang percaya kemudian mengediatifikasi kebutuhan yang tidak dipenuhi dan cara memiliki kebutuhan sebut kemudian memperhatikan kebutuhan yang tidak terkenal tersebut ini SP1 ini contoh ya contohnya strategi pelaksanaannya adalah ini ada pasien yang mengetahkan bahwa dirinya adalah keturunan Tuhan atau Nabi ia meyakini bahwa dirinya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dapat berbicara dengan Tuhan maka diandasak kepatannya adalah gangguan kebesaran atau agama juga bisa ini kemudian intervensinya SPS1 di bahasa orientasi sama kita salam dulu ya selamat pagi berlanggan nama saya Nesana Dewi saya perawat yang dinas bagi di ruang Sadewa saya dinas dari 27 sampai 14 nanti saya yang akan menurut mas hari ini nama siapa nama siapa senang dipanggil apa kita bisa berjambin tentang mas berapa lama mau kita berjambin bagaimana kalau 10 menit atau 15 menit mau dimana kita berjambin misalkan seperti itu itu fasa orientasi kemudian fasa kerja fasa kerja adalah fasa dimana kita akan mendiskusikan atau akan tindakan untuk kita antrit wahan pasien tadi ya pasien mengatakan dirinya sering mengulang-ulang seorang nabi seorang turunan tuan yang pertama kita bisa melakukan klarifikasi misinterpretasi meskipun nanti ketika pasien masih ngeyel jangan diteruskan kita bisa mengatakan ke pasien saya mengerti bang bahwa bang B adalah seorang nabi tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya semua nabi sudah tidak ada lagi nabi terakhir nabi muhammad nah waktu itu kita lanjutkan perbicaraan yang terputus bang jangan terakhir sudah berbicara tadi nah kita melihat perasaan pasien disini pasien kelihatan gelisah karena dibahami ini adalah kita lebih ke perasaan pasien namanya bang gelisah sekali bisa enggak ceritakan apa yang mas 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 pasien cerita ini ketika cerita dia menjawab seperti ini jadi kita merespon oh jadi bang B merasa takut diatur oleh orang lain dan tidak punya hak untuk mengatur diri abang siapa menurut bang B yang sering mengatur diri abang jadi ibu yang terlalu mengatur diri abang dan adik juga yang lain kalau apa sendiri ingin apa dia cerita berapa oh bagus berarti abang sudah punya ini ya keinginan sendiri dan abang sudah punya rencana dan jadwal sendiri coba kita tuliskan di jadwal harian tersebut misalnya pasan mengatakan ingin ada kegiatan di luar karena bosan di rumah terus ya gak apa apa itu keinginan pasien anak kebutuhan pasien mungkin dia ingin ada kegiatan di luar rumah seterminasi seterminasi bagian menang perasaan setelah kita berjalan bincang dari detik perhatian ini evaluasi subjektif evaluasi objektifnya tadi kita apa yang kita bicarakan kita kasih reinforcement bagus nah kemudian kita rencana tindak lanjut bagaimana kalau jadwal ini abang coba lakukan jadi tadi di fase kerja kita membuat jadwal harian pasien matahal ingin keluar rumah berarti di setting rumah sakit ingin keluar dari bangsa tidak apa-apa kita sesuaikan tapi dibuat jadwal kapan keluar ruangan dibikin jadwal kalau perlu bikin jadwal kegiatan harian dari pagi pasien bangun sampai pasien tidur itu dibikin jadwal kegiatan harian keluar ruangan itu jam berapa misalkan pasien akan keluar dari bangsal jam 10 pagi dia akan ngobrol dengan perawat atau mungkin ngobrol dengan pasien lain kita difasilitasi karena kebutuhan pasien seperti itu kontrak bagaimana kalau saya datang kembali 2 jam lagi temanya kita percakap-cakap tentang kemampuan yang pernah bang miliki di mana kita percakap kontrak tempat bagaimana kalau disini begitu ya ini SP1 waham contoh berikutnya SP2 waham mirip dengan halusinasi dengan harga di rendah jadi harga di rendah ini kita mengkaji aspek positif pasien apa kemampuan pasien atau kelebihan pasien mungkin juga hobi pasien yang dimiliki atau kesenangan pasien kita explore ya kemudian kita diskusikan kemungkinan apa yang mungkin bisa dilakukan di bangsal dan nanti apa yang bisa dilakukan di rumah ini fokus orientasi selamat pagi bang bagaimana perasaan saat ini pasien mengatakan saya tenang kita kembali X1 bagus apakah bang sudah mengingat apa hobi untuk kekembaran bang dari kontrak yang tadi terminasi kan kita bisa tanya apa hobi mas B dan apa kekembaran mas B pasien ngomong bla 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 setelah pasien ngomong kita langsung merespon bagaimana kalau kita bicara tentang hobi-hobi tersebut dimana enaknya kita bincang-bincangnya kontrak berapa lama kita ngobrol dan bagaimana misalkan bagaimana 20 menit dengan masuk wajah kerja awal siapa hobinya saya catat ya bang kita mencatat hobi pasien apa mungkin ada mengukis ada bermain musik gitar sebagainya atau dia punya hobi berkebun bertanam sebagainya ini contoh pasien mengatakan dia senang voli maka kita kasih bujian wah hebat bang 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 bisa main voli tidak semua orang bisa bermain voli sesuaikan dengan apa yang bisa main gitar padahal tidak semua orang bisa bermain gitar kalau dia melukis hebat bang sudah pandai melukis tidak semua bisa pandai melukis sesuaikan dengan apa yang dilucapkan pasien ini misalkan tadi voli kita explore ceritakan coba bang siapa di mengajarkan dimana dia mulai cerita dengan ketemaranya coba bang kalau bisa meragakan mulai yang baik misalkan kalau kita bawa bola voli kalau ada kan diberi pasal ada yang kita bawa voli setelah pasien permen voli kita memberikan posman baik sekali permainannya bagus bang setelah itu kita masukkan ke jadwal harian 8 mengulat voli disini tiap hari atau berapa hari sehari seminggu kita bertanya apa yang mas harapkan dari berman voli itu dan apakah ada hobi atau kemampuan yang tadi sudah kita catat selain voli yang bisa ditanah di sini selain voli pasien melukis setelah voli kita bisa melakukan kegiatan melukis manfaat terminasinya bagaimana pelaksaan bang setelah kita bercakap tentang hobi dan kemampuan apa selain ini coba bang pelawan latihan yang voli sesudah yang kita lah kita buat besok ketemu lagi jam berapa kemudian juga waktunya tempatnya dimana temanya adalah TSP3 adalah tentang obat yang harus bang minum gimana setuju bagaimana sekarang disilahkan latihan lagi tidak apa dan saya akan kembali ke bangsal di kontrak berikutnya adalah bagaimana kita mengurangi baham dengan cara minum obat ini agak sulit ketika bahawanya pasien baham curiga karena padahal pasien juga merasa obat yang diminum akan membunuh antor acung yang perlu kita betul-betul kuasai medannya kuasai pasien kalau kita belum bino pun sering percaya kita belum bagus ya sulit ini ini jadi gitu ya yang dapat saya sampaikan intinya tadi bahwa untuk merawat masin waham yang pertama adalah besit jangan menentang tapi jangan mengerima kemudian proteskan pada perasaan pasien dibanding materi wahamnya penuhi kebutuhannya nanti misalkan dia punya kebutuhan hobi apa kalau bisa dipenuhi di rumah sakit silahkan misalkan pasien punya hobi menggambar atau hobi bertanam di rumah sakit itu ada fasilitas diterang saja yaitu kebutuhan masin ya kemudian juga melakukan distraksi ketika masin wahamnya masih kuat melakukan distraksi atau mengalihkan perhatian masin kemudian pada prinsipnya pada waham 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 tidak bisa disembuhkan ya waham tidak bisa disembuhkan itu prinsip tetapi dapat dikurangi dapat dikurangi dengan cara apa ya pertama kalau wahamnya masih tinggi sulit untuk kita melakukan SP ya komunikasi komunikasi terapotik gunakan adalah pendekatan psikofarmaka ya diberikan obat-obatan ya ya antipsikotik nanti berapa mungkin selama 1-2 minggu akan terjadi penurunan waham setelah waham turun baru kita masuk ya masuk untuk melakukan SP jadi ketika waham masih sangat tinggi ya pengalaman saya sulit untuk kita memberikan SP ke pasien kembali 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 curiga kalau dia curiga sangat tinggi ya dia akan berbuat yang ini membayakan diri kita maka harus kita tepat kapan kita melakukan komunikasi terapotik kapan kita jangan dulu melakukan komunikasi terapotik ya biar obat dulu yang bekerja nah untuk bagaimana sih cara untuk kapan kita melakukan komunikasi terapotik kapan kita belum mungkin di materi berikutnya ya tentang RPK kita akan membahas kesana ya bagaimana kita juga safety pada pasien safety pada diri kita sendiri begitu yang dapat saya sampaikan terima kasih kita berjumpa di pertemuan berikut